Intro Oke so, jadi di video kali ini Gue bakal ngebahas tentang Kesalahan kalian tuh ketika berper yang membuat kalian tuh sering tusun di game Free Fire ini ya Tapi selamat ke videonya Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu di bawah Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga Agar ketika gue put video menarik lainnya Kalian langsung mendapatkan notifikasi dari channel Labmo Game ini Nah jadi di video kali ini gue bakal sharing ke kalian Apa aja sih yang menjadi penyebab Kalian tuh sering tusun atau sering kalah ketika bermain berbar Yang namanya berbar sendiri itu kan emang mainnya penuh dengan resiko Cuma kalau misalkan kalian tuh ngerasa bang gue itu udah main berbar dengan benar Tapi kok tetep sering kalah ya Itu alasannya kenapa? Mungkin ada beberapa hal yang gak kalian ketahui atau gak kalian sadari yang menjadi penyebabnya Langsung aja kita bahas untuk kesalahan yang pertama ketika kalian tuh berbar Yaitu bermain berbar tanpa menggunakan headset Dan tidak melihat keadaan sekitar yang membuat kalian tuh kurang responsif terhadap posisi musuh Kalau misalkan kalian tuh berbar dan kalian tuh gak pake headset Menurut gue itu minus besar banget sih Karena kalau misalkan kalian tuh berbar tanpa menggunakan headset Kalian tuh hanya bahkan tahu posisi musuh dari yang kalian lihat aja Berbeda kalau kalian tuh mainnya pake headset Kalian bisa tahu posisi musuh ada dimana Dengan memanfaatkan fitur step musuhnya Itu membantu banget Nah untuk yang kedua Kesalahan kalian adalah kalian tuh ketika berbar itu gak lihat keadaan sekitar Jadi sesekali kalian tuh harus sambil loncat sambil gerakin kursor arah kalian Untuk memperluas mission yang ada Jadi kalau misalkan kita cuma lihat lurus Kalau musuhnya ada di kanan kan kita gak ketahuan kan Kita gak bisa lihat Jadi kalau kalian tuh pengen bisa seperti itu Ya loncat sambil gerakin kursor arah kalian Atau sekarang sih ada fitur mata ya Cuma untuk sekarang sih gue lebih nyamannya pake fitur ini Karena dari dulu kan emang gak ada fitur mata kan Pertengahan baru ada Jadi kalau misalkan kalian tuh berbar Sesekali harus sambil lihat keadaan sekitar Apalagi kalau tempatnya itu rame Takutnya kalau kalian tuh gak lihat keadaan sekitar Terus di kanan kalian tuh ada musuh Kalian bahkan kena jump scare Terus kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya Yaitu ketika kalian tuh bermain berbar Kalian tuh gak mikirin resource face dan helm yang dipake Dan membuat damage musuh ketika menembak ke badan kita itu lebih sakit Kalian lihat sendiri kan AIM orang sekarang itu rata-rata udah pada jago semua Udah bisa headshot Udah bisa AIMnya itu on point Jadi kalau kalian tuh gak pake face yang level tinggi Atau helm level tinggi Menurut gue itu salah satu yang bikin kalian tuh gampang mati Jadi minimal sekarang sih face 4 sih Gue gak tau cara kalian tuh dapetin face 4 dari mana Mungkin dari ketika vending machine nya itu lagi diskon Mungkin cari toolbox Cuma kalau di shop sekarang kan mentoknya level 3 Kalau misalkan gak ada diskon Itu penting banget untuk kalian tuh cari yang face level 4 Sebenernya face level 3, helm level 2 itu udah cukup ya Cuma menurut gue yang paling aman sekarang sih Face level 4 sama helm level 3 ya Kalau misalkan kalian tuh beli di item vending machine kan face level 3 Habis itu kalian langsung aja cari upgrade face 1 Atau kalau misalkan gak ketemu Kalian bisa nunggu yang kayak item vending machine yang turun dari pesawat yang warnanya ungu Itu kan dijual juga kan Karena sekarang senjata-senjata itu tuh udah pada tinggi banget armor penetration nya Apalagi senjata kayak AC, SK, SSVD Itu sakit banget kalau kalian tuh gak pake face yang level tinggi Terus kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya Yaitu terlalu lama war dengan musuh yang mengakibatkan sering disandwich sama musuh lain Dan kehabisan resource lootingan Apalagi sekarang global kan udah dibatasi kan Jadi kalau misalkan di awal game kalian tuh kelamaan war Resource global kalian tuh bakalan semakin cepat habis Karena ya emang dapetinnya harus ngekill musuh Terus kayak gak bisa diambil dari lootingan Terus kemudian kesalahan yang selanjutnya adalah Ketika kalian tuh warnanya terlalu lama Ada kebanyakan atau kayak kemungkinan besar Kalian tuh bakalan disandwich sama musuh yang lain Soalnya ketika kalian tuh lagi perang Dimaup kan otomatis bakalan ada tanda Itu bakalan mengundang musuh yang lain yang datang yang lagi rotasi Kalau kalian tuh kelamaan warnanya Jadi kalau misalkan kalian tuh lagi war sama musuh Usahakan secepat mungkin diselesain Dimajuin kek Aduaimin kek Exotin kek Yang terpenting musuhnya tuh cepat mati Yaitu tergantung dari kalian sih Kalian mau majuin Kalian mau ajakin adu aim Itu terserah kalian Coba misalnya kalian bayangin aja ya Kita lagi war dari arah PH Arapocinok itu kan tempatnya open banget Kalau misalkan kita warnya lama banget disitu Dengan kayak manfaatin obstacle Terus kita kayak gak berani maju Itu resource kita itu bakalan habis banyak Terus kemudian rawan banget kena sandwich juga Jadi kalian tuh harus cepat untuk ngambil keputusan Terus kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya Yaitu ngeras musuh asal-asalan Yang membuat sering kalah Dan sering terkena exot ketika majuin musuhnya Siapa disini yang kalau misalkan majuin musuhnya Itu kayak yang penting Gua maju aja deh Itu juga salah Kalian sering kena exot juga kan Karena ngelakuin kesalahan itu Kalau misalkan kalian tuh mau majuin musuhnya Usahakan kalian itu tau kayak mekaniknya Gua ngeras lewat patahan Yang gak keliatan Gua mau ngeflank Itu penting banget Jadi jangan ngerasnya itu kayak langsung lurus ke arah musuhnya Itu rawan banget kan Itu bakalan kena headshot Soalnya kebanyakan orang kan mikirnya Kalau misalkan gua lebih lurus ke musuhnya Gua bakalan lebih nyampe Tapi resikonya kan bakalan gampang kena headshot sama musuhnya Jadi yang terpenting Kalau misalkan kalian tuh pengen majuin musuhnya Kalian juga harus tau caranya Gimana caranya biar gua itu gak gampang kena headshot Dengan memanfaatkan patahan Dengan jalannya itu menyamping Itu penting juga ya Jadi meskipun tadi gua itu sempat bilang Kalau misalkan kalian tuh war dengan musuhnya Harus cepet salah satunya dengan cara majuin musuhnya Tapi caranya itu juga harus bener Kalau misalkan kalian tuh harapannya Eh iya deh gua langsung aja majuin musuhnya Tapi kalau cara yang kalian lakuin itu salah Ya sama aja kalau misalkan kena headshot juga matinya konyol Jadi harus dipikirin juga Terus kita lanjut lagi untuk kesalahan yang selanjutnya Yaitu terlalu lama looting di awal game ketika berbar Yang membuat kalian tuh kalah setup board Dan membuat kalian tuh sering tusut Jadi kalau misalkan kalian tuh lagi war di awal game ini Ya cari senjatanya yang menurut kalian secukupnya aja Jadi kalian tuh jangan terlalu lama looting ketika awal game Terus posisinya rame banget Makanya sampe sekarang gua tuh masih pake yang namanya bounty Ini gua gak sarani juga sih Terserah kalian tuh mau pake api unggun Mau pake bounty Itu sesuai keinginan kalian Tapi bagi gua sendiri ketika berbar di awal game Gua bakal nyari 1 kill dulu nih Kalau misalkan gua udah ngekill musuh Biasanya bakalan dapet face Dapet coin Dan kalau pas gua itu lagi rotasi cari musuh ada toko Gua selalu beliin yang namanya face 1 Terus kayak satunya biasanya air magazine sih Itu bisa membantu gua Jadi gua tuh udah punya face 3 udah punya senjata yang menurut gua itu gak terlalu bagus Tapi bisa ngekill musuhnya Itu udah pedenya parah Jadi kalau kalian tuh di awal game masih sering looting Nyari senjata ini gak cukup Nyari shotgun ini gak cukup Kalian pengen senjata yang bagus gak bisa Itu kalian tuh bakalan susah banget untuk bisa survive di awal game Soalnya di awal game tuh banyak orang yang masih ngelakuin kesalahan ini juga Musuhnya tuh masih sering looting Nyari lootingan Kalau misalkan kita bisa colong setup buat duluan Atau nembakin musuh duluan Itu bagi gua nilai plus yang bisa bikin kantu barbarnya kill banyak Jadi jangan kelamaan looting ketika awal game Terus kita lanjut lagi untuk yang terakhir Yaitu kalah kualitas adu aim ketika menembak dengan musuh Dan terlalu takut kalah ketika bermain barbar Yang pertama dulu kita bahas masalah aim ya Kemarin kan gua udah sempet bahas Cara agar aim kantu lebih mudah headshot kan Yang menjadi permasalahan sekarang adalah Yang membuat kalian sering kalah itu Rata-rata aim orang sekarang itu udah pada jago semua Udah pada bisa headshot Pokoknya intinya udah pada ngeri-ngeri ya imnya Jadi yang bikin kalian tuh sering kalah Ya kalian tuh kalah kualitas aim menembak kalian Terus yang kedua Kalian tuh barbar dalam keadaan takut kalah Itu juga rada-rada aneh sih Masalahnya yang namanya barbar itu resikonya ya bahkan sering kalah Apakah kalian kira gua gak pernah kalah Gua juga sering kalah kok Tapi itu kayak ya udah gak apa-apa Yang terpenting gua dapet gameplaynya Gameplay gua bisa enak Itu yang lebih penting sih Kalau misalkan kalian tuh barbar Apalagi maksain buat solo squad Tapi masih takut kalah Ya menurut gua kayak Itu kesalahan terbesar sih Kalau kalian tuh pengen bermain barbar Ya harus terima resikonya Kalian tuh bakalan sering kalah oke Jadi untuk konten kali ini Mungkin sampai disini dulu ya Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Subscribe dulu di bawah Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga Agar ketika gua upload video menarik lainnya Kalian langsung mendapatkan notifikasi dari channel Labmo Game ini Like kalau kalian suka video ini Di share kalau kalian gak suka See you next time Bye bye Sub indo by broth3rmax